Setiap buka Twitter, ada aja yang ditahan sama Becukai. Semua-semua ditahan, jadi back team last, pak. Kalau mau nahan-nahan, anjr. Semua kalian tahan. Sempat viral. Tas Angie Storia ditahan Becukai. Kasian sekarang Angie kemana-mana gak pake tas. Pake kayu dekat sarung gitu. Cukup kendelnya, cukup kendelnya. Kasian. Itu mungkin karena artis. Beliau karena artis, jadi sempat viral. Ada yang gak viral? Atlet paralayang. Alatnya ditahan. Atlet paralayang, alatnya ditengah. Tinggal parahnya. Tinggal parahnya, penonton juga parah, pak. Gila tuh. Terus, masalah intoleran lagi. Masih ada di Indonesia. Teman-teman, sempat ingat gak? Di Tangsel, ada mahasiswa Kristen yang lagi ibadah dibubarin. Ya kan? Ancik. Masalahnya, yang bubarin RT. RT. RT itu kan artinya rukun tetangga. Kok bisa jadi orang pertama yang gak rukun sama tetangga? Maksudku ya Allah. Ini ya, menurut keterangan pelaku, katanya, itu ibadahnya sampai jam 1. Jadi, ganggu orang. Menurutku kayaknya enggak ada. Menurutku, itu ibadahnya karena enggak ada Habibnya aja. coba ada Habibnya aman itu. Maksudku, apa ya? Kita, kita ini kan beragam gitu. Mereka juga ibadah dari agama yang diakui negara, kan? Agama mereka diakui. Agama mereka dilindungi sama undang-undang. Mereka enggak nyembah yakul. Walaupun materinya bayi gak sampai disembah. Masukku, kasihan mereka gitu. Ibadah di rumah dibubarin, bangun gereja, enggak boleh. Mereka harus ngapain? Masak lo jin semua kayak om dead. Menurutku ya, orang-orang yang kayak gitu. Orang-orang yang gitu tuh yang... yang ngerasa paling benar aja. Mereka yang bubar-bubarin tuh ngerasa paling benar. Coba bayangkan teman-teman. Coba bayangkan. Kita dikumpulin semua di satu stadion yang besar. Semua umat ada disitu. Ada panggungnya, MC masuk. Selamat malam semuanya. Yang *** mana suaranya? Woi! Yang *** mana suaranya? Woi! Yang *** mana suaranya? Woi! Sedikit aja. Sedikit aja. Sedikit aja. MCnya masuk. Selamat malam semuanya. Semua mau dengar agama mana yang benar? Mau. Sebelum itu, mari kita sambut tip X. Sampai jumpa. Kami dengar. Sampai jumpa.